Excel-nya Apa room 1? Saya, Pak Bisa juga, saya ritis sendiri Begini, Pak Gak apa-apa, mantep ini Yang ini, Pak Muncul, Pak Punyanya Kak, siapa tadi lagi Kak, iya, Kak Sri Apa? Oke Kak Sri, bisa mungkin jelaskan Kak Sri? Ya, bisa Silahkan, silahkan Ya, jadi Ini saya perkirakan, jisah aja, Pak Bulan Jadi, yang saya pakai itu Beras ketan hitam Ketan putih, ragi, sama gula pasir Terus Itu Jadi, saya pakainya Satu banding satu, Pak Itu terbiayanya seperti itu Seperti kita lihat Terus Yang perlengkapan yang saya pakai itu Saya pakai rice cooker Setel Seperti itu Setel Hama Apa ya Semua sudah dijelaskan Misalnya itu Saya suka Nampang Ya, nampangnya Saya pakai nampang Setel Harus pakai Kipas angin juga ini Mendinginkan Ya, pakai kipas angin Pak Sampai cepat Kedengingin Oke Kira Mendinginkan Yang bikin Atau yang Berasnya, Pak Yang sudah dimasak Produksi bulanan Ini belum terisi Produksi bulanannya Nah ini Ini bingung Kirumusnya apa Di atas itu Di atas Paling atas Paling atas Ini Satu bulan Ya Produksi bulanan ini Belum kita isi Coba Coba isi berapa Satu bulan Kalau itu Kalau 2 lukat Itu 3 Siapa yang menghenti ini Kayaknya Dini kayaknya Iya, Pak Iya, saya, Pak Berapa Produksi bulanan Berapa 90, Pak 90 90, Pak 90 Coba Enter 90 saja Eh 100, Pak 100, Pak 100, Pak 100, Pak 100 Coba Enter Coba lihat di bawah Muncul nggak itu Oke Berarti harganya 13 ribu, ya Antasan tadi Saya cari rumusnya Tidak saya dapat Rumusnya dimana itu tadi Yang kasih lama Jadi per pack 13 ribu, ya Ya, itu Modal ya Tapi tidak ada kemasan Situ, Pak Saya tidak memasukkan Kemalasan Situ, Pak Harga kemasan Jadi, tapi Produksnya ini Jualnya berapa Tadi? Apa, Pak? Berapa dijual Satu pack? Harga packnya itu 340, Pak Mantap, lah Oke, sip Uplaus untuk Room 1 Terima kasih Tapi tidak ada di situ, Pak Harga jualnya di situ Tidak ada Tidak, ini kan bisa kelihatan Saya bisa lihat di bawah Ini modal, Pak ini Harga modalnya, kan 13 ribu Belum dimasukkan Masa ini, Pak Oke, nggak apa-apa Silahkan Kita stop nih, Pak Di Kita stop Nanti langsung masuk ke Room Room 3 3 Ini, Ji, ini siapa nih, Ji? Ji, siapa, Ji? Ini ada 2, Ji, ini Karena mau kasih Share screen, Pak Oke, oke Silahkan Nanti sudah share screen Baru, saya Room 3 dulu, room 3 Room 2, saya, Pak Room 3 dulu, saya Lupa, selesai Oke, silahkan Room 2, room 2, room 2 Silahkan Room 2, di Share screen Suaranya kedengaran, Ji, Pak Di Merdu sekali suara Jadi, kalau saya sebenarnya Ke souvenir etnik Jadi, di sini Saya sharing dulu sama teman-teman Yang pernah produknya kita Saya kerja Contohnya itu tempat tisu Jadi, biasanya kalau untuk Satu jenis produk Kita sisa beli Satu roll kain Satu roll kain itu Harga belinya Rp400.000 Terus, kalau Karena dia etnik Berarti harus pakai Kain Lokal Suatu daerah Nah, di sini kita pakai Kain sutra Untuk satu roll Biasanya 20 meter itu cukup Per meter itu Harganya 35 Jadi, total Biaya yang keluar itu Sekitar Rp700.000 Benangnya Biasanya kita siapkan juga Kita siapkan Tiga roll Totalnya Rp90.000 Terus, Hiasan-hiasan lain Itu Saya total saja Jadi Rp200.000 Lalu, untuk Perlengkapan Sebenarnya, kalau Produk Diproduksi sendiri Itu pastinya Butuh perlengkapan Seperti gunting Masih jahit Dan alat-alat lain Cuman, kalau di saya Saya lebih berdayakan Masyarakat sekitar Yang memang pekerjaannya Menjahit Tetapi mereka Butuh juga Tambahan biaya Daripada Jahitan Mereka sendiri Jadi Saya berdayakan Mereka Sehingga Biaya Untuk perlengkapan Itu Saya bisa menghemat Jadi, pakai Biaya Perlengkap Pakai perlengkapannya Tukang jahitnya Saya tidak usah Keluar lagi Biaya perlengkapan Ditulis Ditulis Nol Bagus Nol Oh iya Muncul Yang kanya Nol di depan Di depan Oh iya Ada apa-apa Di sini ya Kita Back Dulu Kontrol Karena tadi Kita rubah Ini Rumusnya Sebenarnya Banyak Keuntungannya Buat Pengusaha Ketika mereka Tidak produksi Barangnya sendiri Itu yang pertama Kita Tidak ada Biaya Maintenance Karena Kalau kita Ada mesin jahit Berarti Kita ada Biaya Maintenance Yang keluar Kesitu Dan kita Pastinya juga Banyak biaya Untuk beli Perlengkapan Jadi Kalau saran Saya Buat Teman-teman Kalau bisa Produknya Tidak Diproduksi Sendiri Itu lebih Bagus Tapi Kalau Mau jaga Kualitas Ya Produksi Sendiri Terus Kemudian Untuk Biaya Kerja Ungkos Jahit Jahit Itu Satu Roll Biasanya Menghasilkan 500 Biasanya Ungkos Kerjanya Itu 2000 Karena Kita Sudah Langganan Jadi Dalam Satu Bulan Itu Bisa Minimal 1000 Produk Yang Mereka Hasilkan Jadi Kalau 2000 Ungkos Kerja Kali 500 Itu Mereka Sudah Bisa Dapat 1 Juta Terus Ini Biaya Transport Transport Ini Lebih Biaya Dalam Proses Pengiriman Barang Itu Dari Toko Ke Penjahit Dari Penjahit Ke Rumah Produksi Saya Jadi Sekitar Biaya 100 Ribu Dari Situ Ada Biaya Tak Terduga Juga Karena Dalam Proses Produksi Biasanya Ada Biaya Lain Yang Mesti Kita Tambahkan Jadi Kita Kasih Cadangan Biaya Untuk Biaya Terduga Itu Sebesar 200 Ribu Jadi Totalnya Itu 2 690 Ribu Per Bulan Untuk 500 Produk Dengan Satu Jenis Produk Kira Kira Begitu Pak Total Biaya Per Produk Berapa Jadinya Produknya 500 Pak 500 Tas 500 Pisis Coba Ditulis 500 Di 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 Atas Di Produksi Pulanan 500 Oke Berapa Jadinya Enter Lihat Paling bawah Berapa 5.000 Ya Oke Jualnya Berapa 50.000 Harga jualnya Berapa Harga jualnya Bisa 15.000 10.000 Sampai 15.000 Oke 50% Oke Uplos Untuk Room 2 Silahkan Room 3 Di Stop dulu Room 3 Siapa Masuk Dan Juga Saya Juga Kiranya Ini Tadi Di Isi Di Jamboard Jadi Saya Tidak Ada Saya Baru Kalau Ternyata Harus Download Bagan Perunik Itu Di Website LSM Tadi Jadi Saya Tulisnya Cuma Di Notepad Mungkin Saya Bisa Share Jadi Saya Ikuti Saja Yang Ada Di Anunya Pak Jadi Kita Ini Pak Usaha Bisnisnya Itu Warung Coto Pak Atau Nama Usahanya Kita Bilang Warung Coto Aco Daeng Cef Kebetulan Kakak Saya Jualan Beginian Tapi Saya Bukan Bagian Akutansinya Saya Hanya Lihat Bagaimana Kegiatan Kerjanya Saja Seperti Itu Pak Dan Kita Sudah Sepakat Satu Kelompok Bahwa Ambil Saya Contoh Dari Usahanya Kak Saya Baik Jadi Ini Untuk Produknya Itu Kita Produknya Pasti Coto Lalu Untuk Produksi Bulanannya Kita Akan Lihat Lanti Dan Bahan Bentan Itu Pertama Kita Daging Sapi Pak Tadi Saya Sudah Bicara Sama Teman Saya Kebetulan Ada Juga Maksudnya Tentang Coto Mungkin Daging Sapi Satu Kilogram Itu 90.000 Kedua Bumbu Jadi Yang Kita Beli Langsung Dari Teman Yang Usaha Coto Kita Langsung Beli Dari Bumbunya Itu 100.000 Per Kilonya Pak Lalu Untuk Ketupat Jadi Itu 700 Per Biji Baru Kalau Kita Beli 100 Jadi 70.000 Semuanya Yang Ketupat Jadi Kecap 1 liter 18.500 Lombok Tauco 40.000 Bawang Goreng 35.000 Per Kilo Jurnitis 5.000 Garan Dan Fiksing 10.000 Kalau Misalnya Ditotalkan Semua Ini Pak Mungkin Jadi Anggaplah Kita Untuk Bahan Baku Untuk Kebutuhan Sehari-hari Kalau Dalam Jualan Itu Anggaplah 800.000 Tapi Ini Cuma Jumlah Satu Yang Saya Sebutkan Tarif Tapi Kalau Saya Ingat Dari Kata Saya Kalau Bahan Benka Itu Mungkin 800.000 Kurang Lebih Pak Berapa Porsi Kalau Dijual Kan Itu Tergantung Sebenarnya Kalau Dari Kaka Karena Dilihat Dari Jumlah Pelanggan Kalau Masuk Kalau Misalnya Sedikit Berarti Mungkin Dijual Hanya Contohnya 12.000 Per Porsi Pak 12.000 Saya Kira Itu Modalnya Apa Modalnya Tadi Yang 800.000 Jadi Berapa Porsi Kalau 800.000 Kurang Lebih Mungkin Jadi 40 Pak 40 50 Pak Berarti 40 50 Berarti Berapa Rupiah Itu 40 Kali 12.000 Modalnya 800 Bagi 40 Berarti 2.000 2.000 Ya Sekitar 600.000 Kan Tadi Modal Kerjanya Itu 800.000 Kan Atau Salah Modal Kerjanya Tadi 800 Terus Berapa Jadinya Biayanya Kalau Semua Biaya Yang Dihitungkan Tadi Pak Itu Bisa Dipakai Itu Sampai 3 hari Hitungannya Dia kan Harian Kan Kalau Harian Kalau 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 Yang Daging Silahkan Bu 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 Yang 800.000 Itu Pak Modalnya 800.000 Itu Per hari Kan Sehari Ya Bukan 40 Porsi Oh Berapa 800.000 Itu Bisa Jadi 60 60 Porsi Oh Ya 60 Porsi Jadi 800 Bagi 60 Berapa Itu Bagi Kimilsam Lagi Pegang Kan Nubillah 800.000 Bagi 60 13.000 Eh Rugi dong Malah Salah Ini kan Dari pengamatan Kami Pak Dari aslinya Saya bagi Atasinnya Pak Nanya dengan Dengan juga Pak Itu Yang lain Kayak Bumbu Sama Bawang goreng Itu Lewat Dari Perkiraan Harinya Itu Bumbu Dan Goreng Itu Bisa Dipas Sampai Tiga Hari Berapa Oke Oke Jadi Berarti Berikutnya Itu Kita Tidak Pakai Lagi Bawang goreng Sama Lombok Oke Jadi Ini yang Saya maksud Teman-teman Bapak Ibu Harus Bisa Memilah Memisahkan Karena Biasanya Yang Buat Keuntungan Kita Berkurang Atau Keuntungan Kita Tidak Usah Karena Kita Tidak Bisa Mengklasifikasikan Berapa Biaya Yang Keluar Perproduksi Jadi Misalnya Tadi Beli Sambal Apa Tocok Tocok Beli Sambal Tocok Tapi Sambalnya Itu kan Tidak Dipakai Sehari Dipakainya Misalnya Satu Minggu Tidak Apa Jadi Beli Sambal Tocok 20.000 Misalnya Dibagi Tiga Hari Berarti Untuk Satu Hari Sambalnya Itu Digunakan Berapa Itu Sekitar 8.000 8.000 Itu Dihitung Biayanya Jadi Kalau Tidak Pasti Akan Tinggal Makanya Teman-teman Harus Nanti Setika Menyusun Bisnis Plan Harus Tahu Saya Ini Untuk Menghitung Biaya Per Satu Kali Produksi Atau Perhari Atau Perbulan Atau Perhari Dalam Sebulan Atau Perapa Jadi Itu Atau Misalnya Perproduksi Atau Perjasa Kan Ada Itu Teman-teman Yang Bikin Nanti Pas Ada Yang Pesan Misalnya Itu Harus Dihitung Berapa Oke Aplaus Untuk Rom 3 Aplaus Untuk Kita Semua Baik Teman-teman Sekalian Kupikir Hari ini Sudah Cukup Nggak ada Lagi Pertanyaan Kan Saya Mau Akhiri Mini Tapi Sebelum Saya Akhiri Boleh Nggak Saya Minta Semua Diaktifkan Kameranya Oke Ayo Ayo Yang Lain Aktifkan Kameranya Dulu Kita Foto Dulu Sebelum Selesai Oke Dian Sinar Ski Haji Neli Ayu Fitri Alvia Tidak Tidak Angrini Oke Iya Pak Tidak Lupa Iya Tidak 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 Tidak